Tentu setelah game dengan Saudi ini Seperti yang saya sampaikan kemarin Waktu rapat ketemu mereka Ini akan menjadi ekspulasi besar-besaran Ya, rumor besar jika Indonesia kalah dari Arab Saudi Sintayong akan dipecat Ya, harapan Indonesia untuk lolos ke pihak dunia Adalah menunggu hasil dari laga Indonesia versus Arab Saudi Jika Indonesia gagal menang Maka habis sudah harapan Indonesia Untuk mentas di kompetisi terakbar tersebut Saat ini, akibat kalah telak dari Jepang Timnas Indonesia berada di juru kunci kelasemen sementara grup C Bahkan asuhan Sintayong belum pernah menang sama sekali Hal ini juga membuat Erik Thohir sedikit frustasi Terlihat, setelah kalah 4-0 dari Jepang Erik Thohir terlihat menyendiri Dengan segudang kekecewaan yang sangat mendalam Ya, tak cuma Erik Thohir Oleh Romani yang juga hadir langsung di GBK Terlihat kecewa dengan hasil 4-0 tersebut Jika Indonesia bisa menahan ibang timnas Jepang Mungkin jalan menuju pihak dunia tidak akan serumit ini Ya, jelas Setelah Indonesia kakak dari Jepang Tagar Sintayong O pun menggema di media sosial Karena harapan Indonesia menuju pihak dunia Semakin sulit Ya, hal ini membuat ketua umum PSSI Erik Thohir Harus memutuskan tentang masa depan Indonesia selanjutnya Bahkan setelah kalah dari Jepang Erik Thohir pun menegaskan Akan mundur dari ketua PSSI Jika memang semua pemain termasuk Sintayong sendiri Jika sudah tidak percaya lagi Dengan kerja keras Erik Thohir tersebut Ya kan? Kalau pemain tidak percaya Pelatih tidak percaya Ya, saya siap mundur Ya, Erik Thohir pun Akhirnya memutuskan Bahwa akan ada evaluasi menyeluruh Usaha pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti Tidak disebutkan Apakah PSSI akan memecat Sintayong atau tidak Namun yang pasti Erik Thohir akan melakukan evaluasi besar-besaran Namun Ia memastikan bahwa keputusan mengenai masa depan pelatih Sintayong Sebagai pelatih timnas Indonesia Tidak akan diambil secara buru-buru Dan tetap berdasarkan hasil evaluasi Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi malam ini Pertandingan ini menjadi sangat menentukan bagi timnas Indonesia Yang saat ini berada di posisi juru kunci klasemen grup C Dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan Ya tentu Untuk menjaga peluang lolos Kemenangan atas Arab Saudi menjadi harga mati Jika gagal Asal untuk tampil di pihak dunia 2026 Dipastikan semakin menipis Hanya 2 tim teratas Di grup yang akan lolos otomatis ke babak berikutnya Sementara peringkat ketiga dan keempat Masih harus melalui putaran tambahan Erik Thohir memastikan Bahwa evaluasi terhadap kinerja timnas Indonesia Termasuk pelatih Sintayong Akan dilakukan secara menyeluruh Setelah pertandingan melawan Arab Saudi Semua kita mau evaluasi besar-besaran Ujar Erik kepada media Di Sadion Madya Jakarta Erik menjelaskan Bahwa evaluasi ini juga dipicu oleh Kekalahan timnas Indonesia Dari Jepang pada pertandingan sebelumnya Menurut Erik Thohir Jepang sebagai salah satu tim terkuat di Asia Harus menjadi acuan untuk mengukur Sejauh mana Kemampuan timnas Indonesia saat ini Mengenai masa depan Sintayong Erik menegaskan Bahwa dirinya Belum bisa memberikan keputusan saat ini Yang menunggu hasil evaluasi Setelah pertandingan melawan Arab Saudi Dan tentu setelah game dengan Saudi ini Seperti yang saya sampaikan kemarin Waktu rapat ketemu mereka Ini akan menjadi evaluasi besar-besaran Ya pertandingan timnas Indonesia Melawan Arab Saudi Di kualifikasi pihak dunia 2 2026 Akan menjadi momen yang menentukan Masa depan Sintayong Sebagai pelatih timnas Indonesia Dengan tekanan untuk bisa meraih kemenangan Pertandingan ini dipastikan Akan menjadi perhatian masyarakat Sepak bola Indonesia Di balik itu Melawan Arab Saudi nanti Indonesia kembali pincang Dimana setelah kehilangan Miss Liger Kini Kevin Dix Juga akan absen melawan Arab Saudi Karena cedera Kevin Dix telah ke Denmark Dan akan melakukan pemulihan di grupnya Sementara itu Eliano Reinder yang sempat tidak masuk sekuat Kini akhirnya Masuk sekuat di lagak kontra Arab Saudi Tentu saja Semoga saja Eliano bisa membuktikan Kualitasnya ketika menghadapi Arab Saudi Tak cuma itu saja Timnas Indonesia Akan kembali memakai jersey putih-putih Ketika melawan Arab Saudi malam nanti Semoga timnas Indonesia Bisa menyapu bersih 3 poin di kandang sendiri Sampai Okey Semoga kami secara Se pode inferiapan Sebeni memakai jersey build & saw PEMBICARA 1 Ya, penggemar dari Jepang berbagi pengalaman setelah menyaksikan pertandingan di Stadion Utama Gora Bungkarno, Jakarta. Dalam laga tersebut, Jepang berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 4-0 pada pertandingan grup C putaran ketiga. Ya, para supporter Jepang tersebut merasa terkesan dengan tingkat keamanan yang ada di stadion, serta suasana euphoria yang meliputi pertandingan. Menurut supporter Jepang, kami berhasil tinggal di negeri sendiri. PEMBICARA 1 Ya, terlihat sebelum laga Indonesia kontra Jepang dimulai, antara kedua supporter saling berfoto bareng layaknya mereka adalah saudara. Bahkan lihatlah sebelum supporter Jepang pulang, meski Indonesia kalah, supporter Indonesia menyanyikan yayal kepada supporter Jepang sebagai tanda perpisahan kepada mereka. Hal inilah yang membuat supporter Jepang kagum dengan ribuan supporter Indonesia. Sayonara, 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 maka hebat kita. Sayonara, sampai besuka kita. Sayonara, sayonara, sampai besuka kita. Ya, dibalik itu, di Tribun Utara S.U.G.B.K., kelompok LA Grande Indonesia menampilkan koreografi besar yang menggambarkan pertarungan antara Gundala dan Godzilla, disertai tulisan, untungnya kota Pilip menyerah di bagian kiri dan kanannya. Tulisan tersebut diambil dari lirik lagu untungnya, hidup harus terus berjalan, yang dinyanyikan oleh Bernadia. Ya, Godzilla adalah karakter terkenal dari Jepang, sementara Gundala merupakan pahlawan super yang berasal dari Indonesia. Walaupun hujan turun dengan deras, para supporter yang hadir di Stadion Utama Gorabung Karno tetap semangat memberikan dukungan kepada tim nasi Indonesia yang bertanding di lapangan. Jelas, supporter dari Jepang merasa terkesan dengan koreografi yang ditampilkan dalam pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!